Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membagikan trik mengajari baby love bird makan untuk memecah milet peralatan yang kita butuhkan yaitu wadah cepuk untuk bijian kemudian cepuk untuk menampung air tampungan air untuk minum dan paku untuk menahan cepuk-cepuk tadi agar tidak bergeser dan tentu saja biji-bijian pasti dan harus kita sediakan tentunya karena kita akan mengajari makan biji milet bukan mengajari makan nasi jadi yang kita sediakan adalah biji milet oke biji milet kita ambil secukupnya saja supaya nanti tidak dihambur-hambur apabila terlalu penuh maka bisa dijadikan tempat untuk berenang bagi baby love bird setelah kita isi secukupnya kita masukkan wadahnya jangan lupa dipasang pakunya agar wadah tadi tidak bergeser-geser selanjutnya kita akan memasukkan cepuk air minum sama secukupnya juga supaya nanti si burung love bird anak-anak ini tidak tenggelam di dalam cepuk air tersebut jadi wadahnya yang kecil saja yang penting bagi mereka cukup untuk minum air cara pertama mungkin kita akan coba seperti ini dulu ya dengan wadah makan dan wadah minum bagaimana kita lihat reaksi mereka apakah ada yang langsung sadar bahwa itu adalah makanan pokoknya kita tunggu saja karena baby love bird ini sejak kecil sejak usia dua atau tiga minggu sudah kita panen dan selanjutnya diloloh tangan dengan bubur lolohan sehingga dia tidak sadar atau secara naluri belum menyadari bahwa makanan pokoknya adalah bijian yang seharusnya mereka pecahkan sendiri kulitnya seperti itu jadi perlu adaptasi perlu pembelajaran agar baby love bird bisa makan sendiri sampai dengan mandiri nah cara ini kita lakukan untuk yang pertama kalinya untuk melatih burung love bird agar bisa mandiri makan sendiri terlihat ya ada lima burung love bird kondisinya cukup sehat yang empat dengan gen yang normal sehingga pertumbuhannya pun normal terlihat besar-besar namun ada satu yang pertumbuhannya lambat yang di tengah itu nah jadi ini cara pertama kemudian nanti di cara kedua kita akan memasukkan burung love bird dewasa tujuannya agar bisa mengajari kepada baby-baby love bird ini yang usianya belum genap dua bulan diajari untuk memecah milet diajari untuk memakan biji milet dan menyadarkan kepada baby-baby love bird ini bahwa makanan pokok mereka adalah biji-bijian ada dia paling kecil sendiri tapi paling lincah sendiri meskipun pertumbuhannya paling lambat tapi alhamdulillah dia bisa bertahan hidup nah kita ambilkan burung love bird dewasa yang sudah lancar milet kebetulan yang saya masukkan ini adalah indukan yang pejantannya kita pisahkan dan kita kawinkan dengan love bird albino alhamdulillah di gelodok sudah terpantau beberapa telur kalau saya tidak salah terakhir terpantau itu ada tiga telur yang satu sudah mulai mengisi sebulan lagi kita lihat apakah ada hasil dari perkawinan antara pejantannya dengan love bird albino karena tujuan kita adalah mencetak love bird dengan split ino split ino split blue split ino or blue bisa dikatakan seperti itu karena albino adalah albinisme dari mutasi blue tetap semangat untuk semua peternak borong love bird di seluruh indonesia jangan sampai gulung tikar karena borong love bird masih banyak peminatnya tetap semangat 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 bersama kita bisa saling support saling dukung jangan saling sikut semua bisa dapat rezeki dari hobi borong love bird hobi yang menyenangkan 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 hati mengembirakan hati berhasil dapat cuan dompet terisi hati senang dan ya selalu mendengar suara love bird selalu terhibur setiap harinya cocok untuk hiburan mungkin cukup sekian terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih